Sosok sopir taksi Gudianto Huang berasal dari Surabaya viral di media sosial. Ia viral lantaran menyediakan jajanan dan obat gratis untuk para penumpangnya. Kisah tersebut menjadi viral setelah dibagikan oleh pengguna TikTok Ibnu Ufm. Dalam video singkat itu, tampak sejumlah jajanan, minuman hingga obat-obatan tersusun rapi di dalam taksi. Semua barang-barang itu berada di belakang di antara kursi penumpang dan pengemudi. Lantas ada sebuah kertas berisi tulisan dipasang di atas susunan snek. Di mana tulisan kertas itu berbunyi mempersilahkan penumpang. Mengambil jajanan tersebut. Bapak Ibu silakan ambil makanan minuman obat-obatan untuk dimakan, diminum, dipakai semua gratis. Bunyi tulisan dalam kertas. Gudianto menyediakan jajanan tersebut dengan menggunakan uang pribadinya. Ternyata ada tujuan mulia Gudianto menyediakan jajanan dan obat gratis di dalam taksi. Selain berbagi, Gudianto ingin membantu penumpangnya yang merasakan mual dalam perjalanan. Gudianto telah menjadi sopir taksi selama 18 tahun. Ia memiliki tekad melayani penumpangnya dengan sepenuh hati. Adapun, karena tindakan mulianya, Gudianto mendapatkan banyak pujian dari warganet. Ia memiliki tekad melayani penumpangnya dengan sepenuh hati.